Sahabat mutiara keluarga yang terkasih Perumpamaan Tuhan Yesus dalam pincil hari ini dalam Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19 Menggambarkan sifat yang berbeda dari pelayanan Yohanes Pembaptis dan dari pelayanan Tuhan Yesus sendiri Kita lihat sosok yang pertama yaitu Yohanes Pembaptis Yohanes datang dengan menyanyikan kidung duka untuk mereka Dengan tidak makan dan tidak minum Tidak bergaul akrab dengan orang-orang dan juga tidak biasa makan bersama dengan orang lain Sosok yang kedua adalah Kristus Anak manusia datang dengan makan dan minum Dan dengan demikian ia meniupkan seruling bagi mereka Kristus bergaul akrab dengan berbagai macam orang Tanpa melakukan suatu kehidupan yang ketat ataupun yang teras Namun apakah cara ini berhasil bagi mereka yang tidak tersentuh hatinya oleh sifat Yohanes yang penyendiri? Benarlah bahwa orang-orang yang mengabaikan ajaran keras Yohanes akan terpikat oleh senyuman Kristus dan caranya bergaul dengan parah pengikutnya? Apa yang dapat kita petik dari perbedaan gaya pendekatan ini? Kita lihat bahwa Tuhan Yesus kita dengan kebebasannya itu sama sekali tidak mengecam Yohanes Seperti juga Yohanes tidak mengecam Yesus Sekalipun gaya pewartaan dan perilaku mereka sangat berbeda Secara konkret ini mestinya mengingatkan kita juga Bahwa walaupun kita sudah merasa sangat yakin akan baiknya cara hidup kita Kita tidak boleh menghakimi cara hidup orang lain dengan membanding-bandingkannya dengan cara hidup kita Beragam gaya pelayanan dan pewartaan menunjukkan beragam cara untuk menjaga banyak orang dengan berbagai macam cara perilaku dan situasinya Dengan itu sekiranya orang berdosa dapat dilembutkan hatinya Mereka yang masih menolak Tuhan mulai membuka dirinya dalam kebersamaan dengan umat beriman lainnya Sehingga dalam segala hal Allah akan dimuliakan kita pun diselamatkan Sungguh mahal batu permata dicari orang dahulu kalah Semoga di hati tumbuh cinta terhadap Yesus yang mulia Salam, suka cita, kasih